Wali Kota Tegal Siti Masita Suparno ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK. Siti menjadi Wali Kota Tegal kedua yang berurusan dengan KPK. Wali Kota Tegal Siti Masita ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan OTT yang dilakukan tersebut. Siti diduga menerima suap terkait proyek alat kesehatan. Siti merupakan perempuan pertama yang memimpin Kota Tegal. Siti bersama wakilnya Nur Soleh dilantik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 23 Maret 2014 lalu setelah pasangan ini menang pilkada pada 27 Oktober 2013. Keduanya menggantikan pasangan Iqmal Jaya, Habib Ali Sainal Abidin. Siti Masita merupakan Wali Kota Tegal kedua yang berurusan dengan KPK. Wali Kota Tegal sebelumnya Iqmal Jaya juga ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus tukar guling tanah tahun 2012. Sebagai Wali Kota Tegal kala itu, Iqmal Jaya juga menjadi panasiatim pengarah pemindah tanganan tanah milik Pemko Tegal. Iqmal diduga telah melakukan pembiaran pengalian tanah yang telah ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 8 miliar rupiah. Iqmal lalu difonis hukuman penjara 5 tahun pada tahun 2012 lalu. Iqmal kemudian mengajukan banding dan hukumnya ditambah menjadi 8 tahun pada tahun 2015 lalu. Tim Liputan Berita 1 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!